La ilaha illallah, la ilaha illallah Barbara sang wanita cantik asal Perancis memiliki kisah perjalanan spiritual menarik hingga mantap menjadi mualaf. Ia berasal dari keluarga yang terbilang taat dengan agama sebelumnya. Barbara merupakan mahasiswa magister dari salah satu kampus di Perancis. Ia telah mantap menjadi mualaf lima tahun lamanya. Sejak itu dirinya sadar betapa pentingnya sebuah agama, dalam hal ini Islam membuatnya sadar. Dengan Islam, kehidupannya bermakna dan kehidupannya hanyalah milik Allah SWT. Saya menjadi yakin bahwa tanpa Islam maka kehidupan saya tidaklah memiliki makna, kata Barbara, dikutip dari kanal YouTube Ayatuna Ambassador, Selasa, 4 Januari 2022. Sebelumnya Barbara telah mempelajari berbagai kitab suci, termasuk Al-Quran. Inilah yang menjadi awal baginya memahami Islam sesungguhnya, di mana tidak sesuai dengan informasi yang didapatkan dalam pemberitaan. Walaupun banyak pemberitaan yang menodai agama Islam, terutama tentang perempuan, disadari tidaklah benar dengan ajaran Islam, jelasnya. Barbara mengatakan justru agama Islamlah yang memberikan kedudukan tinggi bagi perempuan. Perempuan adalah penyempurna bagi laki-laki. Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Aunglah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya, Quran Surat An-Nisa Ayat 82. Saat usianya 20 tahunan, ia sempat berkunjung ke Maroko, dan disanalah hidayah Islam Aunglah subhanahu wa ta'ala mulai datang kepadanya. Barbara mendapati kehidupan Muslim yang sama sekali berbeda dengan apa yang diketahui dari media selama ini. Kehidupan di Maroko membuatnya merasa bertemu dengan orang-orang yang begitu ramah, diperlakukan dengan sangat baik.